Di balik lembaran-lembaran sejarah yang tersembunyi, terdapat satu manuskrip kuno yang membahas misteri luar biasa. Manuskrip ini, yang ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh seorang arkeolog Skandinavia, kini tersimpan di sebuah kapel di Swedia. Menjadi kunci dalam mengungkapkan keberadaan bangsa Nisnas, sebuah peradaban besar yang telah punah jauh sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi. Dikisahkan dahulu kala, ada suatu periode yang dikenal sebagai zaman Nisnas. Nisnas adalah makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum munculnya insan atau manusia modern seperti kita sekarang. Mereka adalah makhluk hidup pertama di bumi, hidup perdampingan dengan jin, dan akhirnya musnah sebelum manusia pertama lahir. Bangsa Nisnas dipercaya hidup di wilayah utara bumi, dekat dengan kutub utara. Salah satu tempat di mana peninggalan mereka masih dapat ditemukan adalah di Spitsbergen, sebuah kota yang kini menjadi saksi bisu dari masa lalu yang penuh misteri. Di kota ini, banyak terdapat artefak dan lukisan kuno yang memberikan gambaran tentang kehidupan bangsa yang telah punah ini. Lukisan-lukisan tersebut menggambarkan manusia bersayap dan makhluk setengah hewan, memberikan bukti visual tentang keberadaan makhluk-makhluk luar biasa ini. Artefak-artefak yang ditemukan di Spitsbergen memberikan petunjuk tentang kehidupan dan kepercayaan bangsa Nisnas. Mereka mungkin dianggap sebagai dewa oleh manusia awal yang muncul setelah mereka musnah. Lukisan-lukisan manusia bersayap dan makhluk setengah hewan menunjukkan bahwa makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi pada masa itu. Zaman Nisnas dengan segala misteri dan keajaibannya adalah sebuah periode yang membentuk fondasi bagi banyak legenda dan mitologi yang kita kenal hari ini. Tak heran jika di berbagai belahan dunia, kita menemukan berbagai artefak atau lukisan yang menggambarkan manusia setengah binatang. Spitsbergen, yang terletak sangat dekat dengan lingkar kutub utara, mengalami kondisi ekstrim di mana matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan dalam setahun. Selama sisanya, wilayah ini terbenam dalam kegelapan total yang hanya diterangi oleh aurora borealis yang menari di langit malam. Di tengah kegelapan ini, terdapat peninggalan-peninggalan masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap, sisa-sisa dari era sebelum manusia menguasai bumi. Bangsa Nisnas yang pernah mendiami wilayah ini adalah peradaban yang sangat maju. Mereka dikaruniai kemampuan luar biasa, salah satunya adalah telepati yang sangat canggih. Peradaban mereka membangun kota-kota megah dengan teknologi yang maju dan tata kota yang sangat teratur. Bangsa Nisnas memiliki postur yang jauh lebih tinggi daripada manusia masa kini, menjadikan kuil dan bangunan yang mereka dirikan sangat besar dan megah. Bangsa Nisnas terbagi menjadi berbagai bentuk. Beberapa diantaranya sangat mirip dengan manusia, namun memiliki sayap, sementara yang lainnya memiliki tubuh manusia dengan kepala binatang, atau sebaliknya. Namun, keangkuhan, ego, dan ambisi mereka menyebabkan konflik internal yang merusak. Akhirnya, bangsa ini hancur oleh serangan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil, yang menandai akhir dari peradaban mereka yang megah. Azazil, yang dikenal sebagai makhluk terkutuk dan kemudian diubah namanya menjadi iblis, memimpin pasukan yang dilengkapi dengan makhluk-makhluk yang disebut Phoenix atau burung-burung api dari neraka. Dalam pertempuran yang dahsyat, hampir seluruh bangsa Nisnas Musnah menyisakan hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Hanya segelintir orang yang mengetahui keberadaan sisa-sisa dari peradaban ini. Selain di Spitsbergen, peninggalan bangsa Nisnas juga ditemukan di Swedia, dan di beberapa kawasan di Asia. Namun, beberapa dari mereka berhasil selamat dan melarikan diri dari serangan tersebut. Mereka menyebar ke berbagai tempat untuk membentuk koloni baru, dan membangun kembali peradaban mereka. Sebagian yang berbentuk manusia setengah ikan melarikan diri ke kedalaman palung laut yang dalam. Makhluk-makhluk inilah yang sering kita kenal sebagai putri atau putra duyung. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sebelum manusia, ada makhluk lain yang disebut jin. Al-Quran menjelaskan bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas. Dan kami telah menciptakan jin sebelum, Adam, dari api yang sangat panas. Manusia tidak diciptakan langsung di bumi, melainkan diturunkan sebagai khalifah atau penerus di muka bumi, menggantikan makhluk lain yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, Adam bukanlah makhluk pertama di bumi, melainkan manusia pertama yang diangkat sebagai pengganti makhluk yang telah menimbulkan kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Pada waktu itu, ketika bumi berusia sekitar 8.000 tahun, sudah terdapat banyak biji yang putih di bumi. Kemudian, Allah SWT menciptakan seekor unggas yang diberi nama Tabirun Nasar. Allah berfirman kepada unggas tersebut, Hai Tabirun Nasar, makanlah biji ini. Ketika biji ini habis, engkau akan aku matikan. Sang unggas mulai memakan biji-bijian itu sesuai dengan perintah. Awalnya, ia makan satu biji setiap hari. Saat jumlah biji semakin berkurang, Tabirun Nasar hanya makan satu biji dalam sebulan. Ketika jumlah biji semakin sedikit dan rasa takut akan kematian semakin mendalam, unggas itu hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun, meskipun ia sangat berhati-hati, akhirnya semua biji tersebut habis. Setelah kematian Tabirun Nasar, Allah SWT menciptakan makhluk baru untuk menghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun, penciptaan mereka tidak dilakukan sekaligus, melainkan satu persatu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Setiap kali seseorang meninggal dunia, segera diciptakan penggantinya. Masing-masing dari mereka diberikan umur selama 70 ribu tahun, di mana setahun pada masa itu setara dengan seribu tahun pada zaman sekarang. Ketika ke-70 laki-laki tersebut telah meninggal, Allah SWT kemudian menciptakan jin. Jin-jin ini diciptakan dari nyala api, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman, ayat 15, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Beberapa dari jin-jin ini memiliki bentuk yang bervariasi. Ada yang berkaki empat, ada yang berkaki dua, dan ada juga yang dapat terbang. Kemudian Allah SWT mengutus seseorang bernama Yusuf untuk mengajarkan ilmu dan syariat agama kepada makhluk-makhluk tersebut. Namun, banyak dari jin yang menolak dan mendustakan ajaran yang disampaikan, sehingga Allah SWT memutuskan untuk mematikan semuanya. Makhluk-makhluk yang menggantikan mereka di bumi selanjutnya adalah makhluk berpasangan dengan penampilan yang menyerupai binatang yang berasal dari neraka. Salah satu dari makhluk ini kemudian melahirkan anak yang diberi nama Azazil. Saat Azazil tumbuh dewasa, ia mulai melakukan ibadah kepada Allah SWT selama seribu tahun. Setelah itu, Allah SWT mengangkatnya ke langit pertama, di mana ia terus beribadah selama seribu tahun lagi. Allah SWT kemudian memberikan kepadanya sayap yang terbuat dari manikam hijau. Dengan izinnya, Azazil melanjutkan perjalanan ke langit kedua dan beribadah di sana selama seribu tahun. Demikian pula, ia beribadah selama seribu tahun di setiap lapisan langit hingga mencapai lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi sudah ada penghuni lain, yaitu bangsa jin yang dikenal sebagai Jannah. Mereka tinggal di bumi selama tujuh puluh ribu tahun hingga generasi mereka berkembang biah. Menurut beberapa ahli tafsir, mereka tinggal di bumi selama delapan belas ribu tahun sebelum menjadi sombong dan kufur terhadap Allah SWT. Akibatnya, Allah SWT mematikan bangsa Jannah. Sebagai penggantinya, Allah SWT menciptakan makhluk baru bernama Banu Naljannah yang juga tinggal di bumi selama delapan belas ribu tahun. Banu Naljannah akhirnya juga dimatikan oleh Allah SWT. Sementara itu, di langit, Azazil bersama para malaikat terus tekun dalam ibadah. Azazil memimpin para malaikat dalam beribadah selama tujuh puluh ribu tahun. Suatu hari, Azazil mengajukan permohonan kepada Allah SWT. Ia berkata, Ya Tuhanku, hambamu telah berbuat kebaikan selama tujuh ribu tahun di tujuh lapisan langit ini. Jika engkau berkenan, hambamu mohon agar diberi izin untuk turun ke langit keenam dan melanjutkan kebaikan di sana. Pergilah engkau. Tegas Allah SWT. Azazil bersama tujuh ratus malaikat pengiringnya turun ke langit keenam. Setelah merasa cukup, ia kembali memohon izin kepada Allah SWT untuk turun ke langit kelima. Azazil melanjutkan permohonan untuk turun ke langit yang berada di bawahnya dan seterusnya hingga mencapai langit dunia. Di langit dunia, Azazil mengajukan permohonan baru. Ya Tuhanku, hambamu memohon izin untuk turun ke bumi bersama para malaikat. Hambamu ingin beribadah kepadamu di bumi tersebut. Ya Tuhanku, lihatlah betapa Banu Naljannah telah banyak membuat kerusakan di bumi. Anugerahkanlah kepada hambamu ini bersama para malaikat untuk berbuat kebaikan di muka bumi. Allah SWT mengabulkan permohonan Azazil dan ia beserta tujuh ratus malaikat pengiringnya diturunkan untuk beribadah di bumi. Akibat kerusakan yang Banu Naljannah buat dan selama delapan ribu tahun masa ibadah di bumi, Azazil menyatakan betapa ia merasa sangat nyaman di bumi. Tidak ada tempat lain yang membuatnya merasa begitu betah seperti di bumi. Azazil memohon agar diizinkan tinggal di muka bumi untuk selamanya agar dapat terus berbakti kepada Allah SWT. Namun, Allah SWT memiliki rencana lain dan menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Mendengar firman tersebut, Azazil menjadi berduka karena hatinya dipenuhi dengan dengki. Para malaikat bertanya kepada Allah SWT mengenai siapa yang akan menjadi khalifah di bumi. Allah menjawab, Adam namanya. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Setelah beberapa waktu, Allah SWT memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua malaikat bersujud, dimulai dari Jibril, Mikhail, Israfil, Ridwan, dan seterusnya. Namun, Azazil menolak untuk bersujud. Hal ini tercatat dalam kitab tafsir Sawijus 3 halaman 341. Para malaikat bersujud kepada Nabi Adam pada hari Jumat, dari waktu zuhur hingga asyar. Namun, Azazil tetap tidak bersujud hingga matahari terbenam. Bahkan, saat matahari terbit pada hari Sabtu pagi, Azazil masih belum juga bersujud. Allah SWT kemudian menegur Azazil. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Lalu kami membentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, Bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, Maka turunlah kamu darinya, surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, Berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, Keluarlah kamu dari sana dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu. Pasti akan aku isi neraka jahannam dengan kamu semua. Pada hari Sabtu berikutnya, Iblis diusir dari surga, dan ditempatkan di bumi, langit, dan wilayah-wilayah lainnya selain surga. Kemudian Allah SWT berfirman, Maka kami berkata, Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian, Iblis membisikkan pikiran jahat kepada Adam dengan berkata, Hai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa? Pertanyaan tentang bagaimana Iblis yang telah diusir dari surga, masih bisa menggoda Adam mungkin menimbulkan kebingungan. Bagaimana mungkin Iblis yang telah diusir oleh Allah SWT, masih bisa menggoda Adam dan hawa di surga? Para ahli tafsir Al-Quran telah berusaha menjawab pertanyaan ini. Singkatnya, Iblis memang diusir dari surga dalam hal menetap atau tinggal, namun ia masih memiliki akses untuk menggoda dan membisikkan godaan. Namun, ini tidak berarti bahwa Iblis berhenti mencoba memasuki surga. Akhirnya, Iblis memang berhasil masuk ke surga, dan menggoda Adam serta hawa di dalamnya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penolakan Iblis untuk sujud kepada Adam merupakan bukti dari kelurusan tauhidnya, karena ia hanya mau sujud kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk. Sesuai dengan pernyataannya, bahwa ia tidak akan sujud kepada manusia manapun. Namun, pembangkangannya terhadap perintah Allah SWT, untuk bersujud kepada Adam adalah suatu pelanggaran, sehingga tauhidnya menjadi gugur. Kisah ini mungkin terdengar aneh, namun tercatat di beberapa kitab tafsir yang kemungkinan bersumber dari riwayat Israeliat. Abu Hurairah RA berkata, Bahwasannya ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, dan menafsirkannya kepada umat Islam dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian membenarkan ahli kitab, dan jangan pula mendustakan mereka. Katakanlah kami telah beriman kepada Allah SWT, dan segala yang ia turunkan kepada kami. Hadis ini menunjukkan bahwa ada batasan dalam menggunakan dan meriwayatkan dari Israeliat. Rasulullah SAW mengingatkan, untuk tidak membenarkan Israeliat karena beberapa dari muatannya tersebut menyimpang dari isi Al-Quran. Namun, beliau juga menghimbau untuk tidak mendustakan mereka, karena beberapa riwayat Israeliat dari ahli kitab bisa saja sesuai dengan Al-Quran. Untuk kebenarannya hanya Allah SWT yang mengetahuinya, dan kita cukup menjadikannya sebagai pengetahuan, serta mengambil hikmahnya saja. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.